10 Hero Mobile Legends yang mudah dipelajari untuk pemula Mobile Legends Bang Bang memiliki 41 Hero dan 6 Role Setiap Hero memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing Khusus untuk kamu pemula atau newbie yang baru main Mobile Legends Kali ini Victory Gaming akan memberikan beberapa rekomendasi Hero Mobile Legends untuk dimainkan Kita bahas yang pertama Hero yang pertama yaitu Layla Hero yang paling mudah dipelajari untuk pemula Pertama kali adalah Layla Sebagai salah satu marksman yang pertama dimiliki pemain Layla memiliki kemampuan pasif menyerang dari jarak jauh dibanding marksman lainnya Layla memiliki 3 skill yang bisa digunakan Hero yang kedua adalah Mia Hero Mobile Legends bertipe marksman ini memiliki kemampuan pasif Yaitu penambahan attack speed sebesar 5% selama 4 detik dan diakumulasi 8 kali Mia memiliki 3 skill yang bisa digunakan Yaitu Vision Shoot, Line of Arrow, Turbo Steel Kombo skill Mia yang sering digunakan pada umumnya adalah 2131 Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalas Terima kasih telah menonton! Hero yang selanjutnya adalah Yunjau atau Jilong Di dalam game Mobile Legends, Yunjau dapat berperan sebagai fighter ataupun assassin Di dalam Mobile Legends, Yunjau berperan sebagai fighter ataupun assassin Yunjau atau Jilong memiliki kemampuan pasif kombo serangan dengan damage 1,8 kali setiap detik Yunjau memiliki 3 skill yang bisa digunakan Yang pertama sphere flip, yang kedua sphere strike, dan yang ketiga supreme warrior Kombo skill Yunjau yang sering digunakan pada umumnya adalah 321 Saber memiliki 3 skill yang bisa digunakan Yang pertama flying sword, yang kedua charge, yang ketiga triple sweep Kombo skill Saber yang digunakan, banyak pemain Mobile Legends adalah 321 Hero selanjutnya adalah Tigreal Berperan sebagai tank, Tigreal termasuk hero yang mudah dipelajari pemain newbie Mobile Legends Sebagai seorang tank, Tigreal memiliki kemampuan pasif Mampu menambah armor yang tahan terhadap serangan fisik maupun magic hingga 5k Tigreal memiliki 3 skill yang bisa digunakan Yang pertama attack wave, yang kedua secret hammer, yang ketiga implosion Kombo skill Tigreal yang sering digunakan banyak pemain adalah 321 Beberapa pemain sering menggunakan spill flicker sebelum memulai kombo serangan Tigreal Yang selanjutnya adalah Nana Nana di dalam game Mobile Legends berperan sebagai support Dengan tipe mage skill pasif yang dimiliki Nana Untuk hero selanjutnya yaitu Bruno Bruno bisa kamu beli dengan seharga 15.000 battle point atau 399 point Ada 3 skin yang tersedia yaitu The Projector, Frontward Elite dan Base DJ Gerakan Bruno cukup cepat sehingga kamu bisa menyerang dengan posisi terbaik dengan serangan cepatnya yang sangat merespon musuh Jika skill ulti Bruno yaitu World Wave ditendang mau tidak mau musuh harus membubarkan diri untuk lepas dari serangannya Bruno memiliki 3 skill yang bisa digunakan Hero selanjutnya adalah Estes Estes adalah hero support yang memiliki kemampuan khusus yaitu mengisi darah healing dirinya dan teman-temannya secara cepat dan masif Peran Estes dalam game Mobile Legends adalah sebagai support Disini kamu dapat membantu teman-teman kamu dengan mengisi darah healing mereka bahkan sampai penuh Estes memiliki 3 skill yang digunakan Skill yang pertama yaitu Moonlight Immersion Yang kedua Domain of Moon Goddess Yang ketiga Blushing Moon Goddess Hero selanjutnya adalah Balmon Salah satu hero powerful dan tahan lama yang mampu menjadi fighter maupun tank di dalam Mobile Legends ia adalah Balmon Kemampuan Ultimate Balmon yaitu Lethal Counter Memang sangat mematikan Kebukannya menghasilkan True Damage yang cukup besar ketika musuh sedang sekarat Balmon memiliki 3 skill yang bisa digunakan Soul Light Cyclone Sweep Yang ketiga Lethal Counter Itulah beberapa hero untuk pemula Mobile Legends Bang Bang yang paling mudah dipelajari versi Victory Gaming Jika kamu tahu hero lainnya silahkan tulis di kolom komentar Dan jangan lupa di subscribe